bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdawu wasalamu wa ba'du syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini harapan serta doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umurnya dimurahkan rezekinya amin ya rabbal alamin dan tak lupa pula salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pemirsa yang dirahmati Allah Nabi Muhammad s.a.w tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk bersikap baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita berakhlak yang indah terhadap sesama manusia atau makhluk dan berperilaku baik kepada sesama pun tidak terbatas adanya yang notabene hanya kepada sesama orang muslim saja banyak hadis yang menyatakan bahwa baginda Nabi Muhammad s.a.w tidak memberikan spesifikasi agama yang dipeluk orang lain dalam ranah urusan-urusan sosial contohnya yang konkret adalah yang pertama dalam masalah bertetangga seperti yang tertuang di dalam sabdanya bahwa suatu ketika istri Rasulullah s.a.w yaitu Sayyidah A'isah Rasulullah s.a.w meminta petunjuk kepada Nabi s.a.w yang artinya wahai Rasulullah saya mempunyai dua tetangga kepada siapa saya perlu memberikan hadiah Rasulullah s.a.w menjawab kepada orang yang pintunya paling dekat darimu hadis riwayat bukhori pemirsa yang dirahmati Allah memberikan hadiah bukanlah sebuah kewajiban namun apabila ada satu barang dengan dua jumlah tetangga atau lebih prioritas sasaran pemberian jatuh pada tetangga yang pintunya paling dekat dari rumah si pemberi dan ketahuilah sesungguhnya Rasulullah tidak menyarankan agar kita dalam berbuat baik kepada tetangga itu harus memilih yang agamanya paling baik akan tetapi Rasul menyarankan yang paling dekat sebab Rasulullah sedang mengajarkan kepada kita tentang hak-hak dalam bertetangga sedangkan kita memang pastinya tidak bisa lepas dengan peranan yang namanya tetangga dalam satu kesempatan ada sahabat yang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya Polanah melakukan ibadah malam dengan rutin ia juga bersedekah tapi ia menyakiti tetangga-tetangga dengan mulutnya Rasulullah SAW pun kemudian menjawab dengan sabdanya yang artinya ia tak punya kebaikan sama sekali dia termasuk ahli neraka dan diriwayatkan pula yang artinya Rasul ditanya lagi si Polanah itu sholat hanya yang wajib-wajib saja dia menyedekahkan beberapa potong roti keju namun dia tidak pernah menyakiti hati tetangganya Rasulullah SAW kemudian menjawab dia termasuk ahli surga riwayat Al-Bayhaqi dan beliau juga bersabda yang artinya hindarilah segala macam bentuk perkara yang haram miscaya kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah relakan atas apa yang Allah bagikan kepadamu kamu akan menjadi orang yang paling kaya perbaikilah hubunganmu dengan tetangga miscaya kamu akan jadi orang yang paling beriman cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri maka kamu pasti akan menjadi orang muslim yang sejati dan janganlah kamu memperbanyak tertawa sesungguhnya tertawa itu bisa mengakibatkan hati menjadi mati Musnad Imam Ahmad dan pada hadis yang mas'hur dikatakan pula yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tetangganya hadis riwayat Bukhari dua hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada hubungan yang erat antara keimanan seseorang dengan hubungan sosialnya terutama dalam hal berketangga oleh karena itu tidak heran jika ada orang yang rajin beribadah namun sebab cara berketangganya buruk mengakibatkan dia masuk neraka sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW di atas demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa semoga ada manfaatnya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati